Intro Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Lilik Haryati dengan didampingi anggotanya Bribka Joko Susanto mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang diperlukan sebagai babysister dan asisten rumah tangga. Di Balai Latihan Kerja Luar Negeri PT. Sukma Karya Sejati Jalan Peta Selatan Ruko Kalidaris Indah II Jakarta Barat. Dalam pembinaan dan penyuluhan tersebut dihadiri oleh Bapak Franciscus sebagai Direktur Operasional, seluruh calon TKI babysister dan asisten rumah tangga kurang lebih sebanyak 60 orang. Pada kesempatan tersebut, Kasat Binmas AKBP Lilik Haryati menyampaikan materi terkait sosialisasi dengan adanya hoak yang sekarang sedang viral di media sosial. Para calon TKI diminta untuk jangan mudah percaya dengan adanya berita-berita hoak atau berita bohong tersebut karena belum tahu kebenarannya. Serta, jangan mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh berita-berita tersebut. Kita harus membangun daya tangkal berita bohong dalam kelangsungan keutuhan persatuan dan kesatuan. AKBP Lilik Haryati juga berpesan kepada calon tenaga kerja Indonesia harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai seenaknya kita dalam menggunakan media sosial. Kalau berita-berita tidak bagus atau tidak baik, jangan asal share ke orang lain. Selain itu, Kasat Binmas berharap selama bekerja di negara lain agar berhati-hati jangan sampai menjadi korban atau pelaku sindikat jaringan narkoba internasional. Para TKI harus pintar-pintar menjaga diri selama berada di negara lain. Dan apabila menemukan suatu kekerasan atau tindak pidana harus segera lapor ke perwakilan KBRI karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Demikian dilaporkan oleh Kanit Bin Polmasat Bin Mas Polres Metro di Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati, Salam Terbata! Terima kasih telah menonton!